Puskesmas Paso adakan sosialisasi pentingnya vaksin bagi warga Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Negeri Paso melaksanakan sosialisasi vaksinasi yang akan dilakukan kepada warga masyarakat sehingga dapat mengerti pentingnya vaksinasi dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kantor kecamatan Baguala Negeri Paso Sosialisasi sekaligus diskusi dengan melibatkan dokter dan beberapa perawat yang bertugas pada Puskesmas ini dinilai sangat penting karena banyak beredarnya informasi-informasi yang tidak benar mengenai vaksin sehingga membuat warga takut untuk ikuti vaksin dengan informasi tersebut Kepala Puskesmas Negeri Paso, Bernadette Marlesi saat diwawancarai tim DMS Media Group setelah kegiatan sosialisasi pada Jumat 29 Januari 2021 menjelaskan kegiatan sosialisasi vaksinasi kepada warga masyarakat ini perlu dan sangat penting untuk dilakukan karena dengan adanya sosialisasi, masyarakat lebih mengerti dan memahami pentingnya di vaksin Dirinya mengatakan suksesnya vaksinasi tahap ketiga yang akan dilakukan kepada masyarakat tergantung sosialisasi dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar mempercepat pemulihan ekonomi bangsa demi tercapainya Indonesia yang sehat dan maju Lebih lanjut, Marlesi menyampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan ini juga pihak Puskesmas selalu memberikan himbawan kepada warga agar pada saat pelaksanaan vaksinasi dilakukan kepada warga maka wajib untuk datang ke Puskesmas untuk dilakukan vaksinasi Warga juga diharapkan tidak mudah terpengaruh dengan informasi-informasi yang tidak benar tentang vaksinasi yang beredar di media sosial karena apa yang dilaksanakan pemerintah adalah untuk kebaikan seluruh masyarakat karena dengan ikuti vaksinasi maka daya tahan tubuh akan kuat serta tidak mudah terserang virus COVID-19 Kegiatan sosialisasi ini sangat perlu dan sangat penting karena dengan adanya sosialisasi masyarakat lebih tahu tentang vaksinasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini Untuk masyarakat ini program vaksinasi ini sangat penting sekali karena dengan adanya vaksinasi masyarakat terlindung Sosialisasi dan dialog tentang pentingnya vaksin menghadirkan salah satu narasumber yakni seorang dokter yang juga telah divaksin sebelumnya dimana dokter tersebut menceritakan pengalamannya saat dirinya divaksin Dikatakannya, setelah ikut divaksin tidak ada kelainan apapun yang dirasakan Oleh karena itu, selaku seorang dokter ia berharap agar nantinya saat pelaksanaan vaksinasi dilakukan ke masyarakat maka warga harus ikut serta divaksinasi guna memastikan imun tubuh akan kuat untuk menahan tertularnya virus COVID-19 Acara sosialisasi pentingnya vaksinasi ditutup dengan deklarasi dengan tagline membantu dan mendukung pemerintah mensukseskan program vaksinasi demi percepatan penanggulangan COVID-19 di Maluku yang dihadiri langsung oleh Syamat dan Kepala Puskes Mas Paso petugas kesehatan dan warga sekitar